Abdul Haris Nasution, kisah hidup sang penggagas di fungsi tentara. Belum ada perwira yang dua kali menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat sebagai kepala staf Angkatan Darat Kasat selain Abdul Haris Nasution. Periode jawabatan pertama dilakoni sejak 27 Desember 1949 hingga 18 Oktober 1952 dan yang kedua dimulai 1 November 1955 hingga 21 Juni 1962. Nasution menduduki posisi itu total sekitar 9 tahun. Di masa sekarang, masa jabatan Kasat rata-rata tak lebih dari 2 tahun. Pada 1952 hingga 1955, Nasution tak mengisi posisi Kasat tak lain karena peristiwa 17 Oktober 1952. Istana Negara dikepung kendaraan lapis baja Angkatan Darat demi memaksa Presiden Soekarno membubarkan parlemen karena politikus-politikus dianggap sedang mencampuri urusan internal Angkatan Darat. Boleh saja Nasution tak suka dengan politik sipil ikut campur urusan militer. Tapi di lain waktu, dia menjadi konseptor atas masuknya orang-orang militer masuk ke ranah pemerintahan sipil. Di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, Nasution dikenal sebagai konseptor dari Dwi Fungsi ABRI. Pada 12 November 1958, di hadapan Taruna-Taruna Akademi Militer Nasional, Nasution berpidato. Kita tidak meminginkan dan kita tidak akan menjiplak situasi seperti terdapat di beberapa negara Amerika Latin di mana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik yang langsung. Demikian pula kita tidak akan meniru modal Eropa Barat di mana tentara merupakan alat mati dari pemerintah. Konsepsi itu oleh Nasution disebut sebagai front lebar tapi Profesor Joko Sutono menyebutnya sebagai jalan tengah. Disebut jalan tengah karena pidato inilah yang memberikan solusi praktis bagi kegigukan militer yang sesungguhnya hanya memiliki keterampilan perang untuk tampil dalam panggung politik yang syarat dengan fenomena sipil. Banyak yang menyebut bahwa konsepsi ini benar-benar diterapkan pada masa Orde Baru namun di masa Soekarno pun banyak perwira tinggi yang menjadi kepala daerah menteri atau pejabat perusahaan negara. Sumatera Utara pernah punya gubernur Ulung Sitebu yang berpangkat militer Brigadir Jenderal. Lalu Brigadir Jenderal M. Yusuf juga menjabat Menteri Perindustrian Ringan dan Brigadir Jenderal Ibn Sutowo mengurus minyak hingga akhirnya menjadi direktur utama Pertamina. Nasution sendiri terakhir dikenal sebagai ketua MPRS dari 1966 hingga 1972 dan menolak pidato pertanggung jawaban nawak sara Presiden Soekarno. Selain dikenal dengan konseptor duifungsi ABRI Nasution juga menulis buku-buku militer. Di masa tak menjadi kasat pada periode 1952 hingga 1955 Nasution terjun ke dunia politik sikapnya berseberangan dengan Soekarno setidaknya sejak 1950. Nasution mendirikan ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia IPKI untuk memberikan kesempatan kepada tentara berpolitik. Namun Nasution tak hanya bersikap keras terhadap Soekarno. Di masa Orde Baru Nasution yang ikut dalam kebangkitannya kemudian menjadi salah satu toko oposisi melalui petisi 50 pada 5 Mei 1980. Nasution bahkan pernah kena cekal tak bisa berkegiatan politik setelah pensiun dari ketentaraan. Menentang penguasa baik di zaman Soekarno maupun Suharto nampaknya dipelajari Nasution sejak dia bersekolah di sekolah guru di masa kolonial India-Belanda. Gurunya seorang Indo-Belanda bekas pegawai negeri kolonial memilih untuk menentang pemerintah. Puluhan tahun setelahnya, pada tahun terakhir, kami mendapat guru itu sebagai bahasa Melayu yang membawa pengaruh. Ialah Tuan Dahler, bekas pamung peraja Belanda kalau tidak salah. Setelah Indonesia merdeka, Nasution masuk tentara Republik. Dalam waktu singkat, dia sudah jadi kolonel di Jawa Barat dan menjadi panglima dari divisi Siliwangi. Dalam hitungan tahun setelah Uripsumaharjo dan Sudirman meninggal dunia, sebagai pemuda berpengalaman militer, Nasution diangkat menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat. Setelah dipecat sebagai kasat pada 1952, barulah Nasution bode politik sambil menulis buku terkenalnya pokok-pokok gerilya. Ketika aktif lagi sebagai kasat, Nasution memang meninggalkan ipki dan politik praktis, tapi dia sudah tetap berseberangan dengan Soekarno. Berhubung kasat dianggap posisi kuat untuk Nasution, maka Soekarno pun ingin melemahkan Nasution dengan cara memasukkannya ke dalam kabinet dan menggantikannya di pucuk pimpinan tentara. Nasution pun dijadikan menteri pertahanan hingga 1966. Maka periode itu ia menjadi general tanpa pasukan. Ia pun tak terlibat aktif di partai hingga ia meninggal pada 6 September tahun 2000. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!